Para pecinta Al-Quran, selanjutnya huruf Rauh yang dibaca dengan tipis atau tarqiq. Yaitu diantaranya adalah Rauh berharokat kasrah. Sekali lagi, Rauh berharokat kasrah. Baik Rauh ini berada pada awal kata, tengah kata maupun akhir kata. Contohnya, Rizkon, ini huruf Rauh berada pada awal kata, berharokat kasrah. Rizkon, cara melafalkannya agak meringis kalau orang Indonesia bisa bilang ya. Rizkon, selanjutnya Rauh berharokat kasrah pada tengah kata. Selanjutnya, Rauh berharokat kasrah, dimana Rauh ini pada akhir daripada kata. Tentu apabila ini tidak diwakafkan ya. Karena kalau diwakafkan menjadi tebal. Tapi ini Rauhnya berharokat kasrah, kita baca. Waluqomari, maka dibaca dengan tipis Rauhnya. Selanjutnya, Rauh sukun, dibaca tipis atau terkir. Apabila ada Rauh sukun, sebelumnya berupa huruf Ia sukun. Nah, ketika dibaca, wakaf. Artinya ketika kita mau wakaf, maka harus dibaca tipis Rauhnya. Contohnya, Khoyrun, tapi kita wakafkan Khoyr, Khoyr. Nah, maka Rauhnya tipis. Bagaimana supaya mendapatkan Rauh yang tipis? Cara membacanya, ya prakteknya adalah agak meringis. Khoyr, demikian prakteknya. Selanjutnya, contoh, Khodirun. Nah, kita baca wakaf, maka menjadi Khodir. Rauhnya juga tipis. Khodir. Jadi, keterangannya, sekali lagi ada Rauh sukun. Ya, sebelumnya berupa Ya sukun. Nah, dibaca wakaf. Berarti Rauhnya ini sukunnya bukan sukun asli. Yaitu sukunnya, sukun Aridwah. Karena dibaca wakaf. Selanjutnya, huruf Rauh yang dibaca tipis. Yaitu, Rauh sukun sebelumnya berupa Khasrah asli. Sekali lagi, Rauh sukun sebelumnya berupa Khasrah asli. Akan tetapi, sesudah Rauh ini bukan huruf Isti'ala. Karena kalau huruf Isti'ala tadi dibaca tebal. Sekarang, Rauh sukun sebelumnya berupa Khasrah asli. Dan sesudah Rauh sukun ini bukan berupa huruf Isti'ala. Contoh, tipiskan Rauh. Selanjutnya, tipiskan juga Rauhnya. Demikian, penjelasan tentang Rauh yang dibaca tipis atau tarqiq. Para pecinta Al-Quran, rahimah kemahullah. Selanjutnya adalah huruf Rauh yang boleh dibaca tebal. Tafqim atau boleh juga dibaca dengan tipis atau tarqiq. Yaitu, diantaranya Rauh sukun sebelumnya berupa Khasrah asli. Dan sesudah Rauh sukun berupa huruf Isti'ala yang berharokat Khasrah. Saya ulang, Rauh sukun sebelumnya berupa Khasrah asliyah. Dan sesudah Rauh sukun berupa huruf Isti'ala berharokat Khasrah. Contohnya, Ini dibaca dengan tebal. Rauhnya dibaca dengan tebal. Selanjutnya, Kullu firqin. Kullu firqin. Rauhnya dibaca dengan tipis. Dua-duanya boleh dipraktekkan. Rauhnya, catatan ini, Rauhnya berada pada tengah kata. Selanjutnya, Rauh bisa dibaca tebal. Juga bisa dibaca tipis pada kata berikut. Aynal Qitr. Asalnya, Aynal Qitri. Ini Rauhnya berada di akhir kata. Berharokat Khasrah. Nah, tetapi karena diwakafkan, maka menjadi Rauh sukun. Sukun Aridoh. Bisa dibaca dengan tebal maupun tipis. Contohnya, Aynal Qitr. Ini tebal. Aynal Qitr. Berarti Rauhnya dibaca dengan tebal atau tafkhim. Contoh selanjutnya, dibaca dengan tipis Rauhnya. Aynal Qitr. Aynal Qitr. Dibaca dengan tipis. Supaya terlihat atau terdengar juga tebal dan tipis, maka praktiknya adalah mulutnya ini. Kalau tebal agak monyong. Kalau tipis agak ditarik. Wa nudhur. Tebal. Wa nudhur. Ini tipis. Pada kata-kata atau kalimah-kalimah. Iza yasr. Pada surah Al-Fajar. Ayat keempat. Juga an asr. Dimana saja dalam Al-Quran. Fa asr. Dimana saja dalam Al-Quran. Juga wa nudhur. Di surah Al-Khamar. Maka boleh tebal. Juga boleh tipis. Ilatnya adalah. Setelah huruf Rauh tersebut. Berupa sebenarnya adalah huruf-huruf Iya. Tetapi tidak tertulis di dalam rasem. Sekali lagi. Sebenarnya adalah Iya. Tetapi tidak ditulis di dalam rasem. Ini penjelasan tentang huruf Rauh yang. Boleh dibaca tebal. Maupun boleh dibaca dengan tipis. Demikian. Buong. Baik. Baik. Dooku. Baik. Baik. Baik.